Pendaratan Perdana Pesawat Perintis Maskapai SEM Air di Bandara Bola Angmengondo, Sulawesi Utara dijemput dengan adat khas Bola Angmengondo, Itum-Itum, dan Tarikabela dan disambut oleh Bupati Bola Angmengondo, Limi Mokodompit, bersama Forkopimda dan Masyarakat Bola Angmengondo. Pesawat Perintis SEM Air berkapasitas 20 kursi membawa penumpang sebanyak 15 orang yang terdiri dari Pejabat Kementerian Perhubungan, Kepala Bandara Naha, serta Pejabat Pemerintah Daerah. Pendaratan Pesawat Perintis ini sekaligus menjadikan Bandar Udara Bola Angmengondo resmi beroperasi dengan melayani rute Bola Angmengondo, Gorontalo, Manado yang diharapkan dapat memberi kemajuan ekonomi kepada masyarakat Bola Angmengondo Raya. Bandara Udara Bola Angmengondo yang terletak di Kecamatan Lolak memiliki luas 348 hektare dengan panjang runway 1.600 meter. Tentunya atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Bola Angmengondo hari ini kita semua menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya memberikan apresiasi terutama kepada pemerintah pusat pemerintah profesi yang telah membangun bandara di Bola Angmengondo dengan terbukanya penerbangan ke Kabupaten Bola Angmengondo ini telah membuka keterisolasian sehingga harapan kami hadirnya bandara ini dan penerbangan perdana pada hari ini akan bisa memberikan dampak ekonomi, dampak kemajuan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bola Angmengondo di masa yang akan datang. Beroperasinya Bandara Udara Bola Angmengondo disambut antusias warga setempat yang diharapkan selain menjadi kemajuan Kabupaten Bola Angmengondo sendiri juga menunjang transportasi masyarakat lebih aman dan nyaman. Usai mendarat di Bandara Udara Bola Angmengondo, pesawat perintis Sam Air melanjutkan perjalanannya ke Bandara Sam Rotolongi Manang. Yang diharapkan, jika nantinya transportasi udara ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah, maskapai penerbangan akan ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.